Intro What's up, Ibrokumar disini lagi dengan video yang bahas utara gadget dan kali ini saya akan mereview smartphone flagship dari Samsung yaitu Samsung Galaxy Note 10 Plus Ya sesuai namanya ini adalah seri Galaxy Note terbaru dari Samsung dan harga untuk Samsung Galaxy Note 10 Plus ini tersendiri yang paling murah itu yang memiliki varian memori 256GB dia memiliki harga sekitar 16,5 juta dan yang saya pakai ini adalah yang versi tertinggi yaitu yang memiliki RAM 12GB dan internal memory sebesar 512GB dibanderol di harga 19 juta atau 18,99 juta lah mahal dan sebenarnya saya juga setuju bahwa handphone ini sudah semakin tidak masuk akal harganya untuk sebuah smartphone tapi daripada kita membahas kenapa kok mahal mending saya bahas kelebihan-kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini setelah saya menggunakan smartphone ini sekitar 2 minggu menurut saya ada 3 faktor pembeda antara Samsung Galaxy Note 10 ini dibanding handphone lain yang pertama adalah desain kemudian yang kedua adalah S-Pen yang ketiga adalah fitur gimmick menurut saya saya akan bahas satu-satu kita mulai dari desain desain smartphone ini saya akan berkata bahwa handphone ini terasa mewah sesuai dengan harganya untuk bahasa desainnya sendiri dia ini agak berbeda dibanding dengan Samsung Galaxy Note 9 dimana ujung-ujungnya lebih mengkotak, lebih tegas jujur saya suka karena itu membuat tampak handphone ini benar-benar punya karakter bahwa ini adalah handphone Note seperti kita ketahui Note itu berasal dari kata Note ya catetan lah dan buku itu kebanyakan kota dan saya setuju kalau misalnya Note ini bentuknya kota biar menyerupai dengan buku sesuai namanya Note kemudian dia juga sudah memiliki sertifikasi IP68 jadi kalian tidak perlu khawatir kalau misalnya handphone ini nyemplung ke dalam air, kecipratan karena handphone ini sudah cukup kuat bertahan di kondisi tersebut dan yang saya suka desain-desain dari smartphone ini kalau kita lihat di bagian bawah portnya itu simetri satu garis lurus kayak gitu lah walaupun kalian bisa lihat sendiri handphone ini tidak ada headphone jack sebenarnya ini agak seperti menelan ludah sendiri sih karena beberapa waktu yang lalu pada saat iPhone pertama kali mengeluarkan handphone yang tidak memiliki headphone jack Samsung disitu seperti membuli habis-habisan sebuah iPhone tapi sepertinya sekarang Samsung juga mau gak mau harus menerima keadaan bahwa kita sedang berada di masa depan dimana semuanya akan terkoneksi secara wireless untuk pilihan warnanya sendiri handphone ini ada tiga pilihan yaitu putih, hitam, dan yang ini saya bilangnya gitu aja lah lebih simple ini adalah warna Aura Glow dan kalau misalnya kalian ingin membeli handphone Samsung Galaxy Note 10 10 Plus ini adalah warna yang wajib kalian beli karena satu-satunya warna pembeda di antara merek lain ataupun seri Samsung lainnya kalau boleh dibilang bagian belakangnya ini sebenarnya bahan dasarnya itu seperti warna silver gitu tapi kalau misalnya kita pantulkan ke cahaya dia akan menghasilkan warna pelangi-pelangi gitu lah langkah indahmu merah kuning hijau kayak gitu lah dan jujur sih ini bener-bener eye catching jadi kalau misalnya saya membawa handphone ini saya taruh di kantong sebelah atas gini pasti akan langsung keliatan orang ini pamer gak pernah punya HP bagus gak 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 jadi intinya sih handphone ini langsung keliatan beda banget dan langsung keliatan bahwa ini Samsung Galaxy Note 10 dari warna Aura Glow ini kemudian kalau kita periksa semua tombol itu sudah bersih dari sebelah kanan dan semua tombol hanya ada di sebelah kiri kenapa saya bilang semua tombol? karena kalau misalnya kita mengaca kepada Samsung Galaxy Note 9 kita akan menemukan tombol Bixby ataupun S10 ya itu masih ada tombol Bixby-nya tapi yang ini tidak ada sebelah kiri hanya ada tombol volume dan di bawahnya sedikit ada tombol power tapi taukah kalian ternyata tombol power itu juga bisa berfungsi sebagai tombol Bixby juga kita bisa mengatur cukup tap 2 kali ataupun tahan seperti itu kita bisa menggunakan tombol ini sebagai tombol Bixby atau kalau misalnya kalian tidak suka dan pengen menonaktifkan itu bisa-bisa aja jadi semua kendali berada di tangan Anda kemudian untuk security pembuka handphone ini masih menggunakan Ultra Fingerprint Scanning sop samfak sekapa? untuk masalah security handphone ini masih mengandalkan Ultrasonic Fingerprint Scanner seperti yang ada di Samsung Galaxy S10 dan juga S10 Plus dan saya akuin gak kerasa ada perubahan banget dalam artian lambat ya lambat saya terakhir memakai handphone yang menggunakan Fingerprint Scanner dalam layar itu adalah OnePlus 7 Pro dan itu sangat cepat sekali karena menggunakan teknologi yang berbeda dan begitu saya kembali menggunakan handphone ini saya benar-benar merasakan delay yang sangat tapi ya sudah lah itu masalah kebiasaan aja kemudian di bagian depan kita beralih ke bagian depan alias bagian layar dari smartphone ini saya akan berkata bahwa layar handphone ini cakepnya kebangetan nah loh ada notif kan? dia menggunakan layar Super AMOLED berukuran 6,8 inch so it's very big jadi sangat besar ini walaupun secara inci itu lebih besar daripada Note 9 tapi dimensi dari handphone ini hampir sama ya karena bener-bener bagian layarnya ini dimanfaatkan untuk isinya itu cuma layar aja bahkan bezel atas sama bawah itu kerasa tipis banget dan disini saya harus mengacungi 5 jempol untuk para engineer Samsung untuk bisa menghasilkan handphone yang bagian atas dan bawahnya ini tipis banget kalian pasti sadar kan bagian atas itu tetap ada speakernya tetap ada earpiece buat dengerin kemudian ada beberapa sensor-sensor itu bisa disembunyikan dengan baik oleh para engineer dari Samsung ini so it's incredible saya bener-bener salut sih dan untuk kualitas layarnya sendiri sudah tidak perlu didakukan lagi bisa kita gunakan juga untuk menonton video dengan HDR plus dan itu wah bikin mata I guess rasanya walaupun beberapa reviewer luar negeri itu mengkomplain bahwa handphone ini masih menggunakan layar 60Hz belum 90Hz ataupun 120Hz untuk refresh rate-nya tapi menurut saya sih tidak masalah ya itu cuma masalah kebiasaan aja kemudian kalau misalnya kita lihat di bagian atas dari smartphone ini kita akan melihat kamera depan yang berdiri sendiri alias seperti model punch hole gitu atau oleh Samsung diberi nama Infinity O Display tapi kalau kalian lihat di handphone saya ini mana ada O Display-nya ya ya kebetulan saya menggunakan wallpaper yang bisa langsung menyamarkan tompel dari handphone ini kalau misalnya saya menggunakan wallpaper biasa saya tidak merasa ada gangguan sedikitpun karena pada dasarnya ya itu berada di sana tapi ya anggap kayak batu kerikil yang tidak pernah kita perhatikan gitu lah jadi gak masalah meskipun lokasinya tuh agak di tengah dan berdiri sendiri gitu kemudian poin selanjutnya yang membuat handphone ini berbeda daripada handphone lain adalah S Pen ya bukan Samsung Galaxy Note Series kalau gak nyebutin S Pen sebenarnya saya bukan fans garis keras untuk mengguna S Pen tapi saya rasa dengan adanya S Pen ini cukup membantu kegiatan saya sehari-hari sebagai contoh pada saat misal ada klien yang mengirimkan dokumen yang perlu saya tanda tangani sekarang juga saya cukup mengeluarkan S Pen-nya buka filenya PDF PDF tanda tangan kirim selesai gak perlu ada scan gak perlu apa-apa lebih simple seperti itu fitur-fitur lain masih kita akan temukan hampir persis dengan Samsung Galaxy Note 9 bisa kalian lihat ya seperti create note view all note smart select screenwrite live message ada satu yang baru sih sebenarnya yaitu AR Doodle jadi kita bisa bermain-main dengan wajah kita sambil mewarnai dipasangin alis kayak gitu cuma ya ini menurut saya gimmick karena karena saya cuma nyoba sekali dua kali abis gitu sudah enggak yang penasaran pengen nyobain lagi dan masih bisa juga ini iya ini buat yang iseng-iseng ceklik-ceklik gini nih enak banget emang jadi kayak dim-diman tapi gak tahu saya takut rusak lama-lama ya dan ya seperti kalian lihat walau handphone ini memiliki warna aura glow tapi ternyata S Pen-nya berwarna biru kemudian ada satu fitur yang oleh Samsung itu dikatakan baru ada di Samsung Galaxy Note 10 ini berkaitan dengan S Pen yaitu Air Gesture jadi pada saat kita gunakan untuk mengaktifkan kamera kita bisa menggunakan Air Gesture ini untuk mem-flip kamera kemudian swipe kiri-kanan untuk mengganti pilihan kamera tapi saya gak pernah pakai lagi cuma nyoba aja pertama kali karena gak simple tidak sesuai dengan kebutuhan saya sehari-hari tapi mungkin beberapa di antara kalian yang suka menggunakan itu silahkan dan itu adalah beberapa fitur yang akan kita temukan kalau kita menggunakan S Pen sekarang saya akan bahas fitur gimmick ala Samsung saya bilang ini gimmick karena kecil-kecil tapi ada dan bisa kalian manfaatkan bisa juga tidak terserah yang pertama adalah Samsung DeX ini saya akan bahas lebih lanjut lagi tentang bagaimana menggunakan Samsung DeX tapi yang jelas sekarang ini lebih simple cukup colok USB-C ke USB-C ke laptop kalian lah lalu kemudian akan muncul desktop untuk handphone kalian jadi sebenarnya kalian bisa mengontrol handphone ini dari desktop itu kalian bisa nge-game bisa ngapa-ngapain lewat laptop itu tanpa harus menyalakan handphone kalian sekali lagi saya akan bahas Samsung DeX ini di video yang terpisah jadi pastikan kalian subscribe channel ini agar tidak tertinggal video-video saya yang lainnya kemudian gimmick berikutnya menurut saya adalah kamera keempat yang ada di bagian belakangnya atau depth camera dia bertipe TOF atau time of light jadi dia berfungsi untuk mengukur jarak dari objek ke kamera ini dan ya itu memang lumayan ngefek untuk menghasilkan foto bokeh yang lebih bagus tapi ada fitur yang seperti kalian gunakan untuk AR seperti ini menurut saya gimmick-gimmick aja sih karena gambarnya juga belum terlalu tajam gitu kemudian ada lagi Bixby ya ini adalah smart assistant dari Samsung tapi menurut saya Bixby ini smart assistant yang belum terlalu smart bahkan kalah dari Siri menurut saya dan yang terbaik masih Google Assistant dia benar-benar bisa memahami apa yang saya inginkan jadi untuk sementara saya jarang banget menggunakan Bixby kemudian ada satu fitur lagi yang menurut saya gimmick tapi juga bisa kalian manfaatkan yaitu zoom in mic jadi pada saat kita merekam video kemudian kita men-zoom objek yang sedang kita rekam jadi dia suaranya lebih kencang jadi contohnya seperti ini tapi kalau misalnya dipikir-pikir ini berguna apa enggak mungkin kalian bisa menilai sendirilah kemudian faktor lain-lain yang saya harus bahas yaitu antara lain yang pertama adalah baterai handphone ini memiliki kapasitas baterai 4300 mAh cukup besar untuk seri flagship dan untuk screen on time dari handphone ini sendiri dia berada di sekitar 4-5 jam sebagai informasi 4-5 jam itu menurut saya sudah cukup banget dari pagi sampai malam yang enggak cukup itu kalau misalnya cuma 3 jam seperti Samsung S10e saya itu bertahan sekitar 3 jam dan kurang banget karena sore harus ngecas tapi ini aman-aman aja walaupun belum bisa mengalahkan iPhone XR sayang yang mampu bertahan dengan screen on time 6-7 jam but at least ini bisa kita adalkan seharian dia juga sudah support wireless charging kemudian juga bisa digunakan untuk reverse wireless charger jadi kita bisa ngecas misal Galaxy Bud kita atau Samsung Galaxy Active jam smartwatch bisa langsung dicas dari handphone ini dan dia juga sudah support fast charging sampai dengan 45 watt walaupun pada saat kita membeli handphone ini di kotak pembeliannya kita hanya akan disediakan kepala charger dengan kapasitas 25 watt saja dengan kepala charger 25 watt tersebut saya mampu mengecas dari sekitar 0-100% itu sekitar 70 menitan artinya sejam lebih 10 sejam lebih 15 menit dan itu menurut saya sudah oke sudah kenceng karena sekali lagi kapasitas baterai handphone ini gede 4300 mAh dan spek dari smartphone ini masih gahar masih terbaik dia menggunakan prosesor Exynos 9825 dengan RAM 12GB dan memori internal 512GB wah turah-turah super powerful mbah mau dipakai buat apa ya jadi wah kalau misalnya dipakai cuma penggunaan sehari-hari ya jelas gak ada masalah dipakai gaming juga sudah jelas semua dibobat habis kemudian saya akan bahas kamera kamera dari handphone ini total mungkin bisa dibilang ada 5 kamera ya 4 kamera di bagian belakang dan 1 kamera bagian depan 4 kamera di bagian belakang ini seperti saya sebut salah satunya adalah kamera TOF atau time of light dan 3 sisanya itu adalah kamera utama dari handphone ini jadi bisa kalian lihat di bagian belakangnya ini ada 3 kamera yang kita bisa manfaatkan yaitu kamera utama 12MP kemudian kamera ultra wide 16MP dan kamera telephoto 12MP dan jujur untuk penggunaan saya sehari-hari saya sering banget menggunakan lensa yang ultra wide kenapa? karena ini memberikan perspektif yang berbeda sehingga pada saat saya posting ke Instagram stories teman-teman bisa melihat hasil foto yang tidak biasa yang pernah saya hasilkan sebelumnya dan itu menyenangkan sekali kemudian di kameranya ini ada fitur night mode juga yang untuk saya ya rasanya biasa aja nggak terlalu istimewa untuk fitur-fitur lain masih sama kalian bisa mengeksplorasi lebih jauh tentang kamera dari smartphone ini tapi yang jelas untuk perekaman video dia sudah memiliki super steady stabilization jadi ya ini sungguh sangat membantu sekali pada saat saya gunakan untuk merekam bahkan video seperti ini saya jalan kayak gini nih masih terasa banget stabilnya bisa kalian lihat sendiri contoh-contoh videonya seperti ini ini saya tidak sekalipun menggunakan tripod ataupun gimbal saya cukup menggunakan tangan saya saja untuk merekam video ini dan sudah jelas juga sudah bisa merekam video dengan resolusi sampai 4K ini adalah salah satu fitur video yang ada di Samsung Galaxy Note 10 Plus fiturnya adalah live focus pada video jadi backgroundnya itu ngeblur tapi objeknya enggak ya seharusnya objeknya ngeblur aja mungkin ya biar lebih bagus iya lebih bagus ya nah ini adalah salah satu fitur lagi di live focus video kalian bisa lihat belakangnya itu jadi kayak ngeblur bokeh-bokeh gitu ya iya 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 sebentar saya coba fitur yang lain kalau yang ini fiturnya adalah live focus video tapi objeknya itu berwarna sedangkan backgroundnya itu hitam putih ada satu fitur lagi ini kayak fitur video model jadul-jadul gitu ya kayak TV-TV lama gitu tapi objeknya tetap detail jelas positifnya dari objek yang menggunakan jilbab dia apa ya kanan kirinya itu kelihatan rapi tapi kalau misalnya nggak pakai jilbab rambut-rambut biasa apalagi kayak saya keriting biasanya kasar banget kasar banget antara objek dan background tidak cuma itu handphone ini juga sudah dibekari dengan built-in video editor walaupun simple hanya untuk trim transisi dan render tidak terlalu banyak yang spesial tapi setidaknya kalau misalnya kalian ingin mengedit video simple-simple handphone ini sudah bisa diandalkan tanpa perlu menginstall aplikasi pihak ketiga lalu bagaimana user experience penggunaan handphone ini walaupun saya adalah orang yang tidak terlalu menyukai handphone besar karena tangan saya kecil tapi ternyata handphone ini terasa nyaman-nyaman aja salah satu faktor yang mempengaruhi adalah One UI dimana One UI ini bener-bener memudahkan orang untuk tidak perlu menjangkau sampai bagian atas dari smartphone ini jadi sebagai contoh kalau misalnya kita buka aplikasi message bisa kalian lihat begitu muncul pesan pertama pun itu akan muncul di bagian yang mudah dijangkau oleh jari kita kayak gini jadi ini bener-bener One UI memudahkan orang-orang yang memiliki tangan kecil dalam menggunakan handphone besar seperti Samsung Galaxy Note 10 ini jadi pengalaman penggunaan saya selama kurang lebih dua minggu ini nyaman banget dan saya sudah bertekad akan menjadikan handphone ini sebagai daily driver utama kesimpulan dari handphone ini saya akan berkata bahwa handphone ini mewah sesuai harganya dan handphone ini masih kategori terbaik jadi ada beberapa faktor yang membuat saya menyatakan bahwa handphone tersebut adalah handphone yang terbaik jadi cakep layarnya cakep build quality-nya cakep kameranya kemudian kemampuan baterainya juga oke dan yang terakhir performanya mantap ke semua hal tersebut saya temukan di handphone Samsung Galaxy Note 10 Plus ini tapi kalau misalnya kalian saat ini memiliki Samsung Galaxy Note 9 menurut saya gak harus ganti karena kalian tidak merasakan banyak perbedaan fitur dan silahkan tetap bertahan sampai setahun dua tahun lagi lah kecuali kalian ingin upgrade karena ingin gaya sekali lagi handphone ini harganya mahal paling murah itu yang Note 10 Plus memori 256 itu 16,5 juta dan yang untuk memori 512 GB itu dia memiliki harga 19 juta rupiah kalau misalnya kalian masih berpikiran bro duit 19 juta itu mending dibelikan motor ingat jangan salah orang yang membeli Samsung Galaxy Note 10 Plus ini sudah gak naik motor lagi kecuali saya video ini sampai jumpa di video